Teman motion Dampak musim panas harga bumbu dapur di pasar tradisional 23 Maret kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara, terus merangkak naik. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada cabai rawit hingga Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai rawit yang sudah dibersihkan dari tangkainya dijual pedagang Rp90.000 per kilogram. Cabai keriting sebelumnya Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya, demikian pula dengan harga bumbu dapur lainnya seperti tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih dan lemon ikan juga ikut naik. Para pedagang mengaku, kenaikan harga ini terjadi akibat musim panas sehingga hasil panen petani kurang. Dan berdampak pada kekurangan stok di pasaran, yang terjadi sejak tiga bulan terakhir, sehingga untuk memenuhi stok agar tetap ada pedagang membeli dari petani di modo inding Minahasa Selatan. Naiknya harga bumbu dapur akibat kurangnya stok, dikeluhkan oleh para pedagang, sebab sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat yang biasanya beli per kilogram, ini tinggal seperempat kilogram. Rp60.000 naik nggak bu? Sekarang ini naik. Naiknya itu dari berapa bu? Dari, pertama dari enceran 25, naik 30, 35, 40, seperempatnya setiap hari itu dia naik terlipatan 5.000. Terus sekarang jadi berapa bu per kilogram? Sekarang kalau enceran sekarang 80. Itu dapat kenaikan sejak apa? Boleh tiga bulan. Tiga bulan. Bu, DPK naikan itu faktor apa bu? Ya, karena cuaca, panas. Kalau rica sendiri bu, dari mana bu? Ya, dari, kalau sekarang orang ambil rica dari mode indi. Karena yang banyak rica sekarang, kurang mode indi. Oh, dari Minahasa Selatan bu eh? Kalau untuk wilayah kota yang bagus, habis bu eh? Ada sih, cuma kurang 1.000. Oh, stok kurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.